Pemerhati Budaya Indramayu Sadewo menjelaskan, rumah tradisional rangken Indramayu yang masih ditemukan di sekitar kecamatan Pasekan tersebut perlu dilestarikan. Ia menjelaskan, rumah dengan nama rangken ini diartikan sebagai rangkaian yang memiliki gaya arsitektur gajahan, terbukti dengan bentuk atap dan menjulang ke bawah. Selain itu, rumah tradisional ini pun memiliki banyak makna, selain dari bentuknya yang terbuat dari bahan alami dan menyesuaikan dengan kondisi cuaca atau angin, juga menuntut nilai sosial dan etika. Rangken itu sendiri dalam bahasa Indonesia mungkin berarti terangkai, maka di sana ada dua nilai, yang pertama arsitekturnya itu bisa disebut sebagai rumah dengan atap gajahan, menurun dari atas ke bawah, lalu menjadi rendah, dan itu simbol bagaimana kita mempunyai etika bahwa rumah-rumah di Jawa atau rumah-rumah yang ada di sisir ini, selain tempaan angin harus diukur melalui ketinggian rumah itu sendiri, tetapi di sana juga membangun bagaimana kita beretika, beradab. Pemerintah perlu melakukan kajian lebih lanjut agar dapat menentukan kelayakan rumah tradisional tersebut sebagai warisan budaya.